Benar gak sih kolesterol itu jahat dan layak untuk dibenci? Jawabannya akan mengagetkan Anda. Kolesterol itu sebetulnya hanya kambing hitam saja. Ada oknum yang lebih jahat di belakangnya, tapi kolesterol yang disalahkan. Mengapa kita takut kepada kolesterol yang tinggi? Karena katanya kalau kolesterol kita tinggi, maka dia akan menumpuk di pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita akan tersumbat, lalu kita akan kena strok, lalu serangan jantung. Mengerikan bukan? Sebetulnya sulit bagi kolesterol untuk menumpuk di pembuluh darah kita. Mengapa? Karena sebetulnya pembuluh darah kita bahagia dalamnya itu licin seperti teflon. Kolesterol tidak mungkin lengket di situ. Bisa-bisa terpleset dia saking licinnya. Lalu kapan kolesterol bisa menumpuk di pembuluh darah kita? Ini jawabannya. Jika pembuluh darah kita baret, luka, atau bahasa kerennya inflamasi. Loh kok bisa inflamasi? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bikin dia luka? Nah ini dia, oknum jahatnya. Dia adalah sang gula. Gula yang menyebabkan luka dan inflamasi. Begitu pembuluh darah kita luka, kolesterol datang untuk menolong, menambah lukanya. Sehingga di tempat luka itu menempel banyak kolesterol. Kalau tidak ada luka, kolesterol tidak perlu capek-capek datang dan menempel di situ. Jadi siapa yang salah? Si gula. Tetapi semua menyalahkan kolesterol. Kasian ya. Kalau kita tidak mau ada penumpukan kolesterol, jangan makan gula. Bukan menyalahkan kolesterol. Jadi teman-teman, setiap Anda makan makanan yang super manis di mong, dan gula yang seabrak-abraknya, ingat ini akan melukai pembuluh darah Anda dan menyebabkan penumpukan kolesterol. Mari kita kulangi makan gula. Terima kasih telah menonton!